Yuki balik lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui tentang update atau perkembangan ya Yang Mas Bejo rasakan penemuan-penemuan kecil yang Mas Bejo rasakan di NMAX NEWS ini Setelah mengalami kilometer sekitar berapa ini ya 692 kilometer ada beberapa hal yang ingin Mas Bejo sampaikan kepada kalian Dua hal itu sifatnya agak kurang baik teman-teman Yang satu halnya atau dua halnya itu agak kurang baik Yang lainnya sesuatu yang baik Jadi ada lima hal yang ingin Mas Bejo sampaikan kepada kalian tentang beberapa hal yang ada di NMAX NEWS ini Sekarang itu juga akan mempertegas di video-video sebelumnya tentang NMAX NEWS ini Apa saja lima hal itu kita akan ulas santui satu persatu di channel iBejo Channel ini Hal pertama yang akan Mas Bejo sampaikan adalah tentang build material atau material dari NMAX ini Motornya bagus build quality luar biasa Yamaha gak usah dipertanyakan ya Cuma ada satu titik teman-teman Dari semua motor ini ada satu titik Ini bukan termasuk kelemahan Tapi bisa dibuat koreksi oleh Yamaha karena tak lihat hampir di semuanya itu sama ya Yaitu tentang bagian belakang sini ini lampu ya Terus ada semacam potongan plastik itu agak menggang dikit teman-teman atau gak rapi Kalau ini sepertinya yaitu pada plastik sininya itu belayot Kita coba buka ya Jadi plastik sininya itu agak kurang rapi Gak tahu ya Ini memang seperti ini atau apa Cuma memang agak menggang dikit gitu ya Kalau dilihat secara detail Kalau secara jauh enggak gitu Jadi kalau secara jauh itu aman-aman saja Cuma kalau dekat itu kayak gimana gitu Itu adalah hal pertama yang Mas Bejo temukan Dan tak pikir kok gini ya Harusnya kan lebih rapi lagi Kenapa? Karena ini dibuka tutup Ini ada kabel-kabel gitu Cuma setelah tak cek di dalamnya Di apapunnya itu kokoh sih Cuma kurang rapi dikit Untuk disininya Di N-Max yang lainnya juga sama sih Yang baru pun juga sama Lalu hal kedua Yang mau Mas Bejo sampaikan adalah Tentang remote ya Jadi sudah berkali-kali Mas Bejo Apa ya Ungkapkan tentang remote ini Remote itu seperti ini Yamaha itu kokoh ya Motornya bagus Cuma secara remote Nah ini kalau dipitik dari samping bunyi Nah kriyak-kriyak Ini seharusnya menjadi koreksi juga Pada Yamaha Meskipun sebenarnya remote ini cukup oke Cukup praktis Cukup simple Dan dapatnya satu saja Cuma kalau ditekan gini Agak kurang nyaman Nah dari dua hal pertama kan Mas Bejo Tahu ya kalau Mas Bejo ini agak detail Dan agak kritis Jadi tolong disikapi dengan bijak teman-teman Tentang hal-hal yang Mas Bejo sampaikan Hal yang ketiga yang ingin Mas Bejo sampaikan kepada kalian adalah tentang average atau keiritan motor itu sendiri ya Jadi setelah 692 km apakah tetap irit atau enggak Mas Bejo kemarin banyak dikasih masukan ya Yaitu masukannya Mas Bejo coba secara kilometernya itu lebih panjang Jadi tak bagi dua tentang kilometer atau bisa cara mengecekannya Yaitu di trip atau di speedometer kan ada trip 1 trip 2 ya Ini odo fullnya atau odo totalnya Cuma kan ada trip 1 dan trip 2 Di trip 1 dengan berbagai macam medan yang Mas Bejo tempuh ya Itu kan totalnya menepuh sekitar 228 km Itu averagenya di 228 itu jauh ya Itu rata-rata kenaknya 45,9 km per liter teman-teman Di 228 Averagenya seperti itu Irit atau enggak ya tergantung ya Tapi menurut Tahu Bejo irit sih Lalu di trip kedua itu selisihnya Selisihnya sekitar 60 atau 50 lah ya 50 km itu kenaknya 46,2 Jadi semakin banyak semakin enggak irit Nah itu ya Apa seperti itu Apa memang waktu berjalannya Waktu berjalannya motor itu Mempengaruhi enggak tahu Mas Bejo Cuma menurut penelitian yang Mas Bejo lakukan ya Motor ini Kalau di sini kan 45 Trip 1 nya totalnya 228 Kalau trip 2 nya 178 Jadi satu-satu anulah ya Satu kilometer Menurut Mas Bejo ini sebenarnya Adalah tergantung Cara kalian berkendara pertama Terus medan yang kalian lalui Dan yang ketiga adalah bahan bakar Jadi kemarin kan sempat Mas Bejo nemui ya Itu 50 km per liter Di video adalah Pokoknya kalian cari di playlistnya itu playlistnya New S Mas Bejo Itu saat Mas Bejo Jalannya landai Jalannya santui Dan perjalanannya itu Enggak begitu Hentakan-hentakan Spontan gas itu enggak ada Nah itu kenaknya paling irit seperti itu Terus rata-rata Harian Mas Bejo adalah 42 sampai 47 Dan kalau dilihat seperti itu Sepertinya normal banget ya 46 km atau 45 km per liter itu Suatu yang normal banget Karena memang secara harian Cara Mas Bejo berkendara itu Memang seperti itu Kalau Saat ada ditanjakan Karena memang tanjakan Dan butuh gas Spontan Butuh Momentum Untuk ngegas dan segala macam Tarikannya Yang di Puncak Rembangan itu 30 km per liter itu kan Enggak setiap hari Jadi 30 km per liter Untuk tanjakan Itu kan enggak setiap hari Mas Bejo tanjakan Jadi untuk average itu Seperti ini teman-teman Dan menurut Mas Bejo Di 692 km Pertama Mas Bejo ini motor cukup irit Irit banget lah hebatnya Dengan catatan Mas Bejo enggak pernah isi pertalit Jadi Pertamax Pertamax turbo Dan di pom mobil Itu untuk average Rata-ratanya Lalu untuk hal keempat Yang Mas Bejo temukan ya Setelah 692 km Adalah Pada Reading positionnya Motor ini Kan kemarin banyak yang bilang itu Sama persis ya Dengan yang Generasi kedua atau apa Tak pikir itu benar teman-teman Jadi Cukup nyaman Untuk reading positionnya Cuman Lebih nyaman yang ini Itu hal baik Itu potensi Apa Suatu berita yang baik Menurut Mas Bejo Nah itu kembali lagi Enggak bisa dibuat patokan Karena apa Karena tergantung pada Postur Tinggi Dan berat badan kalian Gitu Jadi kalau mau Apa namanya Kakinya di sana Atau di sana Selajoran Atau apa Ya Cukup nyaman Untuk dikendarai Dalam perjalanan jauh ya Ini catatannya Ya bukan perjalanan deket Kalau deket kan Enggak bisa buat patokan Cuman kalau untuk perjalanan jauh Memang Cukup nyaman Dan Mas Bejo bisa memastikan Kemarin kan Mas Bejo Kurang begitu bisa memastikan Karena Ya baru sebentar ya Cuman Ini hampir 1000 km ini Sudah mulailah Oh ini motor ini nyaman Dan untuk boncengan pun Juga nyaman ya Karena Lebih Ramping Untuk bodi-bodi Di sampingnya Jadi Yang boncengan Di boncengers itu nyaman Yang Membonceng Itu juga Nyaman Teman-teman Itu adalah hal-hal Yang bisa Mas Bejo jelaskan Di poin yang keempat Lalu untuk poin Terakhir Atau poin kelima Yang ingin Mas Bejo Jelaskan adalah Mas Bejo menemukan Suatu penemuan ya Kemarin sudah tak posting Cuman kurang jelas Yaitu Tentang teknologi hazardnya Ini tak Kasih catatan juga Mas Bejo juga bertanya Di motor lain itu ada apa enggak Gitu Jadi takutnya Mas Bejo Salah-salah bicara ya Cuman kalau di Nios itu ada Yaitu menghidupkan lampu hazard Lampu hazard ya Kan ada hazardnya Dalam posisi Contact off Atau mati Nah ini kan kalau Posisi motor mati Ini kan Hazard dihidupkan Enggak ada Enggak bisa Nah cara menghidupkannya itu Dengan cara apa Mas Bejo Nah ini kan Loh ini mati Mas Bejo Katanya bisa Nah caranya Yaitu dengan yang pertama Kita hidupkan Kontaknya Saat sepidu hidup Enggak usah dihidupkan mesinnya Itu hazardnya dihidupkan teman-teman Itu hidupkan hazard Nah saat hazard ini hidup Ini dimatikan Posisi off Itu hidup Nah Jadi hazardnya hidup Dalam posisi mesin off Ini sangat irit banget ya Terhadap penggunaan Yang namanya Aki Jadi kan posisinya Motor off Dan kalau kalian darurat-darurat Di pinggir jalan Itu sangat Berguna banget Fitur ini gitu ya Nah ini posisinya Kalau posisi off ini Dimatikan gak bisa Ini contoh ya Itu ya Di off kan gak bisa Ini off kan Tetap nyala Di hidupkan Dimatikan tetap nyala Cara mematikannya Yaitu dengan cara Di hidupkan lagi Lalu Di off kan Untuk hazardnya Baru Posisinya mati Itu Suatu fitur yang sangat Berguna Menurut mas Fijo Saat Kita Darurat-darurat Ada di Jalan Atau di suatu tempat Yang asing Teman-teman Nah itu Sebagai peringatan Untuk pengendaraan yang lain Bahwa kita mungkin Butuh pertolongan Atau bantuan Nah ini tak Kembali Tak tanyakan Apakah ada Di motor lain Tulis di kolom komentar Di bawah Ya us Mungkin cukup ya Videonya Video kali ini Tentang Hal-hal Yang mas Fijo temukan Di NMAX New S Setelah perjalanan Sekitar 692 km Hampir seribu Banyak Hal-hal Yang mas Fijo temukan Nanti kalau ada Perkembangan-perkembangan lain Mas Fijo update Makanya Di subscribe ya Di channel youtube Ipejo channel Mungkin Cukup sampai disini dulu Videonya Sampai ketemu di video-video Mas Fijo selanjutnya Jangan lupa Like, Comment, dan subscribe Di Ipejo channel Maturnuun Terima kasih Sampai jumpa di video-video-video-video Sampai jumpa di video-video-video Sampai jumpa di video-video-video